Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuka paksa sidik jari yang ada di WhatsApp. Ya terkadang untuk jari ataupun fingerprint yang ada di HP error ya. Jadi ketika WhatsApp dikunci menggunakan sidik jari, kita tidak bisa membukanya. Sebagian orang ini merasa bingung bagaimana cara solusi untuk mengatasinya. Nah di video ini saya share ke kalian semua yaitu 2 cara untuk mengatasi permasalahan ini. Silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke kita lanjutkan. Untuk contoh WhatsApp saya ini dikunci menggunakan fingerprint. Dan ketika saya buka, ternyata untuk fingerprintnya tidak terdeteksi ya. Nah untuk mengatasi masalah ini caranya, sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. Oke ini dia untuk menu setelan. Kemudian sekarang kita buat untuk perekaman sidik jari yang baru di HP ini. Ya untuk tiap HP memiliki cara yang berbeda untuk menambahkan sidik jari. Nah untuk memudahkan dan bisa dilakukan di semua HP, tinggal kita klik saja pencarian yang ada di atas. Kemudian ketik sidik jari. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang kita klik sidik jari di sini. Kemudian masukkan untuk kode keamanan yang ada di HP kalian. Jika sudah, kemudian kita pilih tambahkan sidik jari baru. Kemudian kita mulai scan untuk melakukan perekaman sidik jari baru. Jika sudah, kemudian kita pilih selesai. Nah sekarang kita buka lagi untuk WhatsApp menggunakan sidik jari yang baru. Oke kita buka. Dan untuk WhatsAppnya sudah bisa dibuka. Oke sangat mudah sekali bukan? Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya saja ketika kita terkunci, ya nggak kepikiran ya. Sekarang kita beralih ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini dilakukan kalau misalnya kita nggak bisa melakukan perekaman sidik jari. Entah itu sidik jarinya yang rusak, ataupun memang sensor di HP yang rusak. Nah cara untuk membukanya ini, di sini kita harus menginstall aplikasi WhatsApp dan menginstallnya kembali. Resikonya, satu, untuk data di WhatsApp bisa hilang dan bisa juga memang datanya masih bertahan. Jadi tergantung ya sebelumnya kalian sudah membackup atau belum. Ya caranya kita hapus dulu untuk aplikasi WhatsAppnya. Oke kita hapus. Sudah nggak ada. Kemudian sekarang kita install lagi untuk aplikasi WhatsAppnya. Oke kita install. Kemudian jika sudah, sekarang kita masuk lagi ke WhatsApp seperti biasa dengan menggunakan nomor yang sebelumnya digunakan. Kita masukkan nomornya. Nah kebetulan di HP saya ini untuk WhatsAppnya sudah di backup. Jadi tinggal memulihkan saja. Oke sekarang saya sudah berhasil masuk dan untuk backupannya ternyata masih ada ya. Dan berikutnya untuk WhatsApp bisa dibuka kembali tanpa harus menggunakan fingerprint. Oke teman-teman, itu dia dua cara mudah untuk membuka paksa fingerprint yang ada di aplikasi WhatsApp. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.